Di Kabupaten Bandung Barat periode 2019-2024 di Hotel Mewah Bintang 5, Mason Pine, Kota Baru Parahyangan pada larang Senin Siang, menuai kritikan warga. Pasalnya saat ini di Kabupaten Bandung masih banyak warga yang hidup di bawah garis kemiskinan. Pelantikan 50 anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat di Hotel Mewah Mason Pine, Kota Baru Parahyangan pada larang Kabupaten Bandung Barat, menuai kritikan. Pasalnya saat ini masih banyak warga yang hidup di bawah garis kemiskinan. Warga Kabupaten Bandung Barat Rijunari mengemukakan, pelantikan anggota DPRD semestinya tidak dilakukan di tempat yang mewah karena pelantikan hanya berupa seremoni. Menurutnya pelantikan di Hotel Berbintang hanya menghambur-hamburkan uang rakyat, lebih baik uangnya dipergunakan untuk membantu warga miskin. Tetap ada gitu, bukannya berkurang, tetap ada. Mereka kan dipilih untuk mewakili masyarakat, suara-suara masyarakat ke parlemen gitu. Sementara itu Wakil Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan dan Sekretaris DPRD KBB Roni Sudiana tidak mempermasalahkan pelantikan di hotel karena sudah sesuai dengan aturan. Komisi keuangan dan Sekretaris DPRD itu salah di defisit gitu. Saya struktur APBD dalamnya tak tahu ya. Hanya mendengar defisit tapi sebenarnya dari sebelah saya belum menjelaskan defisitnya. Jadi defisit itu bisa jadi karena begini, misalnya tahun di Anggaran Mundi programnya dibanyakin, tapi anggarannya tidak ada sehingga sehingga defisit sebenarnya hanya programnya saja yang kebanyakan. Anggaran ini kita rampak paripunan biasa, kita kan belum punya tempat, kita selalu paripunan di hotel ya. Kebetulan karena ini masih banyak yang menurut secara gedung di Kota Baru. Di Pesempeng. Sekiranya kita tidak memilih hotel yang metode, tidak ya. Ini penyelenggaraan, kita yang memenuhi persyaratan saja untuk menampung masa banyak, banyak 700. Warga berharap pelantikan digelar di tempat yang lebih sederhana dibandingkan di hotel untuk menghindari pemborosan. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV